Pertama Menteri Australia, Anthony Albanis, tak bisa membendung kemarahannya atas tewasnya warga Australia di Gaza oleh serangan Israel. Albanis bahkan sampai menelpon langsung Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Rabu 3 April 2024 untuk mengungkapkan keberatannya. Menurut Albanis, kematian dari seorang warga Australia di Gaza adalah sepenuhnya tanggung jawab Netanyahu. I'm an Australian aid worker, working for the World Central Kitchen, providing support for people who are suffering from tremendous deprivation in Gaza. This is someone who is volunteering overseas to provide aid through this charity. This is completely unacceptable. The Israeli government has accepted responsibility. Tak hanya Albanis, Menteri Luar Negeri Australia, Benny Wong, turut menyampaikan rasa frustasinya. Menurut Wong, hukum humaniter internasional harus terus ditegakkan, bahkan dalam masa perang. Wartime does not obviate responsibility for observing international humanitarian law, including the protection of aid workers, and that the Australian government, on behalf of the Australian people, and on behalf of Zami Francom, expects full accountability for what has occurred, that the death of an aid worker in these circumstances is unacceptable. Ada pun pada selasa 2 April 2024, Israel telah melakukan serangan udara di Gaza dan menewaskan tujuh orang. Salah satunya adalah warga Australia bernama Lal Zami Zami Francom, berusia 43 tahun. Zami tewas ketika dirinya tengah mengantarkan makanan untuk badan amal World Central Kitchen. Menindak tragedi ini, pejabat Israel mengaku akan melakukan penyelidikan dan menyebut insiden itu sebagai sebuah kecelakaan. Ada pun sejauh ini sebanyak 180 relawan kemanusiaan telah tewas dalam perang Israel dan Hamas sejak 7 Oktober 2023. Terima kasih telah menonton!